Pemirsa Kadin Bali menyayangkan kasus meninggalnya wisatawan akibat tenggelam di kolam renang hotel. Tragedi ini menunjukkan pelaku pariwisata belum bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan sehingga bisa mencoreng citra pariwisata. Tragedi meninggalnya wisatawan di kolam renang hotel beberapa waktu lalu menambah deretan panjang ketidaknyamanan wisatawan di Bali. Minimnya penjagaan dan kurang hati-hatinya pengguna kolam renang menjadi alasan pembenaran bagi pihak pengelola untuk menghindari kesalahan yang diperbuat. Ketua Kadin Bali Agung Alit Wiraputra menilai pihak pengelola hotel semestinya dapat menjamin dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung bukan sebaliknya melakukan pembenaran dengan berbagai alasan. Terlebih setelah dalam proses penelitian minimnya petugas pengawas kolam renang juga menjadi pemicu adanya korban jiwa. Karena jika ada petugas yang berjaga minimal ada semacam himbawan dan teguran bagi pengunjung untuk lebih berhati-hati. Kejadian-kejadian yang menyangkut keamanan itu dan menyangkut keteledoran dan kealpaan itu bisa dicegah sedini mungkin. Saya pikir pengamanan pantai yang sudah bagus ini perlu juga ditingkatkan. Pengamanan daripada tempat-tempat objek syata juga perlu ditingkatkan. Pengamanan di hotel itu sendiri juga perlu ditingkatkan. Karena kejadian yang kemarin ini di mana seorang anak yang jatuh di kolam renang dan tidak dipantau sedini mungkin menyebabkan terjadi kecelakaan-kecelakaan seperti itu yang perlu ditingkatkan. Kasus ini setidaknya akan membuat para wisatawan untuk membatalkan berkunjung ke Bali karena dinilai sektor para wisata tidak dapat memberikan rasa nyaman sehingga perlu diperbaiki. Terima aja dan baik-baik.